Discussion kembali hadir bersama saya, Yen Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO Belanja, Aulia Marinto. Hai Mas Aulia, apa kabar? Hai, apa kabar? Mas Aulia, saat ini kan persaingan dari layanan e-commerce semakin ketat nih. Seperti apa sih strategi belanja agar tetap relevan dan pastinya supaya bisa bertahan? Nah, belanja ini hari ini kita punya tiga hal yang menjadi kekuatan kita untuk mampu bertahan, satu, dan kemudian untuk menjadi pemenang ke depan. Pertama, kita punya solid foundation, artinya kita memiliki Telkom, yang didukung oleh Telkom, kita memiliki eBay yang merupakan world class e-commerce player. Nah, yang terakhir yang kita dapatkan menjadi salah satu unique value proposition kita dan juga menjadi kekuatan kita ke depan adalah kita menjadi e-commerce dari produk-produk 118 BUMN dan produk-produk dari binaan BUMN yang merupakan SME-SME atau UKM binaan BUMN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita terus-menerus melakukan improvement dan hari ini kita ingin memberikan sebuah pengalaman yang no limit untuk semua pembeli maupun penjual di Indonesia yang kita kembangkan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki pengalaman berbelanja yang unik, yang menyenangkan, yang aman, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita bangun ekosistem kita, teknologi kita, platform kita itu dengan mempertimbangkan uniknya pasar Indonesia dan mampu memenuhi standar kualitas internasional. Kita mampu memenuhi kemampuan yang diharapkan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, pembeli maupun penjual. Setelah berkolaborasi dengan eBay, mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa di-share dan untuk selanjutnya seperti apa rencana strategis yang bakal dilancarkan? Jadi, dengan eBay ini seperti saya katakan di depan tadi, kita me-leverage kemampuan eBay. Kemampuan eBay yang kita leverage pertama adalah menghadirkan produk-produk eBay secara real-time di belanja.com. Nah, ini bisa dinikmati seperti halnya masyarakat membeli langsung lewat ebay.com dari sisi produk. Maka kita menghadirkan produk dari eBay itu lebih dari 500 juta item. Saya tidak membayang orang bisa berbelanja apa saja di sana. Nah, yang menjadi unik dari apa yang kita tawarkan adalah bahwa Anda bisa, pembeli Indonesia bisa membeli produk eBay itu dengan menggunakan alat pembayaran lokal. Jadi, mau kartu kredit lokal, mau ATM lokal, mau dari bank lokal, bank internasional bisa, mau installment bisa, artinya dibayar pakai rupiah. Yang kedua, pengirimannya. Pengirimannya bukan hanya sampai di satu titik tertentu dan kemudian diambil lagi, tapi bisa sampai ke rumah. Kita jamin itu pembayar sampai ke rumah. Yang ketiga, masalah harga. Nah, ini yang selalu ditanya orang. Harganya saya bagaimana dengan import tax-nya? Nah, kita mengatur sedemikian rupa sehingga harga itu sudah masuk semua pengurusan. Jadi, tidak ada lagi surprise. Kalau beli kemudian habis itu harus membayar tambahan lagi untuk import tax, itu tidak mungkin. Itu orang akan nolak. Nah, yang lain adalah bahwa kita membuat pengiriman ini sedemikian rupa sehingga aman, sampai di rumah, sehingga orang tidak lagi perlu khawatir. Kalau ada apa-apa pun, kita melakukan customer service-nya secara lokal. Jadi, akan ada kantor belanja, orang belanja yang melayani secara lokal, bahasa lokal. Itu akan menenangkan. Nah, itu yang akan kita leverage di eBay dan kita hari ini sudah ada di belanja.com. Masyarakat Indonesia bisa menikmatinya. Produk eBay adalah salah satu produk yang hari kita hadirkan belanja. Tetapi kita juga memiliki satu misi yaitu membawa produk-produk UKM. Ada dua hal yang kita sasar produk UKM ini. Satu adalah yang akan menjadi kita titik beratkan adalah produk asli Indonesia. Bahwa belanja ini hadir untuk salah satu misinya adalah untuk membantu UKM-UKM Indonesia. UKM Indonesia yang mana? UKM Indonesia yang membawa produk asli Indonesia. Bahkan kami akan menyediakan halaman khusus di site kita, di mana ada bagian, corner yang kami sediakan untuk produk asli Indonesia. Lantas, apakah kami tidak membantu UKM yang lain? Kami bantu juga. Kami dorong mereka untuk bisa menembus pasar Indonesia dan juga menembus pasar internasional. Melalui eBay Gobelapa Album tadi. So, kita sedang berproses sekarang melakukan rebranding kita tentang belanja.com. Sekarang kita sudah merubah site kita menjadi lebih fresh, lebih enak dilihat. Kita juga menempatkan brand-brand, apa namanya, seller-seller branded product pada porsinya sehingga mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka terhadap identitas brand mereka. Kalau sebelumnya mungkin sepertinya kalau brand agak enggan masuk karena aduh saya mau taruh di mana. Tapi sekarang brand kami sediakan brand page dan lain-lain. Nah itu merupakan langkah-langkah yang kita lakukan ke depan ini. Dan dalam konteks ini belanja akan didukung oleh tiga tadi. Telkom, eBay, dan kementerian dalam hal ini, kementerian BUMN. Sebagai seorang CEO, seperti apa sih tips serta kegiatan kepemimpinan yang diterapkan oleh Mas Aulia kepada teman-teman di belanja? Di belanja ini dibangun dari nol. Jadi kita rekrut talent-talent, kita rekrut tenaga-tenaga lokal Indonesia. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa satu, saya akan memberikan arah yang jelas ke mana perusahaan berjalan. Jadi pesan di situ adalah mereka harus clear. Setiap individu harus clear apa yang mau kita tuju. Every single month, every single year. Itu yang pertama. Jadi saya menerapkan di sini keterbukaan. Kalau nggak tahu, tanya aja langsung. Nah, saya katakan komunikasi tanya langsung itu adalah no boundaries. Di sini tidak ada boundaries. Tidak ada, ya ada tentunya hirarki jabatan, tapi itu just matter of position, tanggung jawab. Tapi tidak untuk komunikasi. Karena somehow teman kita mungkin datang baru bergabung di belanja. Kemudian peer-nya mungkin sedang sibuk. Maka kita akan dengan gampang mengatakan, kalau Anda ingin tahu, tanyakan aja sama CEO-nya. Dan saya menyediakan waktu 24 hours buat tim. Artinya 24 hours bisa saja mereka lewat WhatsApp, dan lain-lain, lewat channel-channel. Dan yang lainnya adalah kita mentolerir error di sini sebagai fondasi untuk meningkatkan quality. Bahwa orang boleh saja melakukan kesalahan, tapi saya mencoba memberikan edukasi adalah jangan lakukan kesalahan yang sama dua kali. Satu. Selama kesalahan itu lebih kepada sifatnya yang untuk mencoba hal baru, inovasi, I'm okay. Asal tidak berhubungan dengan integritas. Kalau berhubungan dengan integritas, attitude, mungkin tempat Anda bukan dibelanja. Mungkin tempat lain. Jadi, dengan begitu, teman-teman kelihatannya selama ini enjoy, karena suasananya juga friendly, kantor kita juga cozy, jadi nggak ada yang kita sediakan hal-hal yang memang mereka butuhkan. So, kemimpinan pada dasarnya adalah leadership yang terbuka, yang saya terapkan. Itu saja. Demikian bincang-bincang kita tadi dengan CEO Belanja, Aulia Marinto. Saya Yen Yusra pamit. Sampai jumpa. Thank you, Mas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!